berpikir gimana caranya kita gak sekedar berhenti jadi penerima manfaat tapi juga jadi pemberi manfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun teman-teman nyetel video ini Selamat datang pejuang cita Kali ini kita ngadain ngobrolin khusus sama Mas Fatur sama saya juga terkait tentang beasiswa penggerak pendidikan beberapa udah pernah denger nih tentang beasiswa penggerak pendidikan beasiswa penggerak pendidikan ini ditujukan buat teman-teman mahasiswa semester 1 sampai semester 6 berkesempatan buat mendapatkan beasiswa penggerak pendidikan tapi gak cuma itu nih ada banyak hal gak cuma tentang mendapatkan doang nih tapi apa sih kira-kira yang dihasilkan atau yang ingin dituju dari beasiswa penggerak pendidikan itu nah kita langsung aja tanya nih sebelumnya gimana nih kabarnya Fatur? sehat, 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 alhamdulillah gimana dirimu sehat? ya alhamdulillah sehat ya di Jogja masih seperti ini gitu ya jadi sebenarnya apa sih latar belakangnya beasiswa penggerak pendidikan ini? banyak banget yang emang nanya ke kita ya doi di Raih Cita gitu kan emang kenapa sih menghadirkan beasiswa penggerak pendidikan ini gitu ya apa yang ingin dituju dari beasiswa ini apa bedanya dari beasiswa-beasiswa lain gitu nah rencana teman-teman Raih Cita ya Ido, Mifta, Fajar waktu itu kita berlima ya ada Arum waktu itu awal-awal bikin Raih Cita itu memang udah punya cita-cita pengen bikin beasiswa gitu nah udah pengen cita-citanya udah lama dari awal Raih Cita itu ada di sekitar sebelum pandemi itu di bulan-bulan kita planningnya itu Januari ya eh sorry, planningnya dari Desember dari 2019 kemudian benar-benar di launching itu di 2020 awal-awal 2020 dari kita ngobrol di cafe itu ya waktu itu kita sambil ngopi-ngopi itu ngobrol emang udah punya cita-cita pengen banget bikin beasiswa gitu ya untuk orang-orang untuk mahasiswa yang aktif yang punya kegiatan dan punya apa komitmen dan juga passion di bidang pendidikan nah itu gak lepas dari obrolan kita waktu itu tentang ya apa ya keresahan-keresahan tentang bangsa lah gitu atau keresahan juga tentang kehidupan sehari-hari kita gitu singkatnya waktu itu kita mikir begini kita sadar bahwa 10-20 tahun ke depan itu kebijakan-kebijakan negeri ini itu kan lahir dari orang-orang seusia kita gitu ya atau bahkan lebih muda gitu ya 30-40 tahun lagi itu negeri ini akan ditentukan nasibnya oleh ya adik-adik kelas kita yang masih SMA hari ini gitu kan yang lagi galau mikirin mau masuk jurusan mana gitu yang lagi mikirin ujiannya gitu kan itu ditentukan oleh mereka gitu nah jadi ini adalah bentuk kontribusi dalam hal investasi sumber daya manusia karena ya waktu itu titik temu kita nih dari ngobrol-ngobrol titik temunya teman-teman itu di awal adalah kita harus lakuin sesuatu dan apa namanya ide besarnya adalah bagaimana kita mampu membangun manusia Indonesia gitu kita apa namanya rancang besok penggerak pendidikan ini mungkin perbulannya nggak seberapa gitu ya ya tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana tadi membentuk manusia Indonesia sehingga punya karakter yang kuat dan ciri khasnya adalah dia adalah orang-orang yang mau membangun dirinya dan membangun orang lain di sekitarnya istilahnya more change change more jadi semakin banyak dia mengubah dirinya semakin banyak kemudian peluang kemampuan untuk mengubah orang lain yang ada di sekitarnya nah itulah yang dilakukan oleh beasiswa penggerak pendidikan itulah cita-cita beasiswa penggerak pendidikan nah harapannya dari penerima ini penerima beasiswa ini nantinya itu lahir ide-ide lahir karya-karya lahir proyek-proyek sosial yang kemudian mampu ikut berkontribusi mengisi ruang-ruang lainnya nah dan kenapa talk show ini ada sebenarnya bukan apa namanya bukan talk show ya kenapa kita ngobrol hari ini ini bukan cuma buat ngajak apa ya buat ngajak daftar beasiswa tapi justru pengen sharing ide juga supaya lahir lagi beasiswa-beasiswa lainnya raih cita bukan yang pertama tapi raih cita gak pengen jadi yang terakhir justru kita pengen ikut menginspirasi karena raih cita udah terinspirasi dari banyak beasiswa-beasiswa lainnya nah yang kedua teman-teman semua ini juga pengalaman personal dari kawan-kawan yang ada di raih cita beberapa kawan-kawan raih cita ini adalah para penerima beasiswa juga ada yang dapat beasiswa asrama ada yang dapat juga beasiswa berupa pelatihan kepimpinan gitu ya kita sadar betul bagaimana amanah seorang penerima beasiswa jadi secara personal kita punya apa ya tanggung jawab untuk agar manfaat itu gak berhenti di kita jadi sebagai penerima manfaat beasiswa orang-orang ini gitu kita yang ngobrol ini berpikir gimana caranya kita gak sekedar berhenti jadi penerima manfaat tapi juga jadi pemberi manfaat nah jadi ini juga bentuk dari apa ya ya dari ikhtiar kita untuk ya memberikan manfaat katakanlah saat itu kita sudah mendapatkan beasiswa yang itu diberikan dananya fasilitasnya oleh publik begitu kini saatnya ya diri kita ini mengembalikannya kepada publik lewat bentuk program beasiswa ini nah yang jadi ciri khas dari beasiswa ini adalah kita tidak menjalankan program giveaway gitu maksudnya apa gak yang give terus away gitu kita gak yang give terus away insyaallah gitu ya di beasiswa penggerak pendidikan teman-teman akan didampingi oleh mentor oleh supervisor gitu yang akan senantiasa membimbing teman-teman semua menjadi teman berpikir teman berdiskusi dan teman berkarya gitu makanya ada salah satu syaratnya eduprojek gitu kan itu salah satu bentuk aplikasinya itulah kenapa akhirnya eduprojek itu jadi syarat apa sih ide teman-teman semua atau apa projek yang memang udah teman-teman lakukan itu syarat untuk penerima manfaat ini supaya yang gak sekedar berhenti menerima tapi juga akhirnya menjadi pemberi manfaat nah sehingga lahirlah manfaat yang berlipat ganda atau multiplier effect gitu jadi mungkin penerima manfaatnya 15 mungkin penerima manfaatnya 20 tapi dari penerima manfaat itu lahirlah penerima manfaat penerima manfaat baru yang mungkin 15 tadi eduprojeknya kasih manfaat ke 10 orang berarti 10 bisa dikali 15 nah itu harapan kita dari teman-teman Rais Cita ya oke Fatur terima kasih atas jawabannya cukup lengkap ya mulai dari tadi dijelaskan menaik latar belakang dan juga tujuan dari beasiswa penggerak pendidikan ini dan memang nih dari teman-teman udah banyak banget yang excited tur tentang beasiswa penggerak pendidikan ini kita disini jawab beberapa pertanyaan itu tur gimana tuh boleh-boleh kita coba jawab beberapa pertanyaan ya yang sering ditanyain supaya teman-teman makin yakin untuk daftar mungkin ada masih hal-hal yang dibingungin gitu kemarin dari Rais Cita juga udah buka Q&A ada yang masuk ke IDO juga ada yang masuk di Instagram Rais Cita nah kita coba bahas beberapa yang mungkin teman-teman masih ragu atau masih ada bingung nih soal daftar di beasiswa penggerak pendidikan ini tur tadi kan juga udah dijelasin ya tentang oh nanti ada yang namanya eduprojek nih penerima manfaatnya ini penerima manfaat beasiswa juga nanti menjalankan projek nah pertanyaannya nih eduprojeknya ini harus udah ada atau sebenarnya misalnya baru ide itu gimana dan nanti ini kan situasinya lagi pandemi nih nah itu apakah tetap offline atau online atau seperti apa dari teman-teman Rais Cita oke nah jadi untuk eduprojek itu teman-teman gak usah khawatir yang mungkin hari ini belum menjalankannya masih berbentuk ide gak masalah karena memang yang kita pengen adalah kita mencari ide-ide dulu kita brainstorming barang-barang dulu gitu ya tapi dipastikan teman-teman semua ide ini juga harus teman-teman sudah lakukan proses validasi artinya bahwa benar ini persoalannya ini adalah tantangannya dan sebagainya gitu ya jadi kita Rais Cita sangat menghargai ide ada yang mungkin udah jalan terus pengen juga melakukan inovasi juga gak masalah jadi eduprojek ini adalah proyek sosial di bidang pendidikan yang teman-teman bebas berkaryanya bebas pengen ngapain apa tujuannya bagaimana resourcenya sudah ada formatnya di sana gitu tapi yang poin penting adalah satu idenya teman-teman udah berusaha untuk validasi kedua teman-teman memang berkomitmen untuk melaksanakannya jadi jangan sekedar bagus tapi memang teman-teman itu pengen melaksanakan itu dan bisa melaksanakan itu ketika memang nantinya diterima sebagai penerima manfaat dan yang ketiga harapannya keterima gak keterima karena ini udah ada di atas kertas teman-teman harus tetap berusaha untuk menjalankannya bisa nantinya berkolaborasi dengan rakyat cita atau banyak partner-partner komunitas lain di luar sana atau tim-tim yang bisa teman-teman buat jadi tiga tadi untuk eduprojek validasi ide pastikan ini hal yang memang akan teman-teman melaksanakan ketika diterima yang ketiga meskipun gak diterima ide ini sudah menjadi satu langkah untuk teman-teman bisa berkontribusi di masyarakat dengan atau tanpa beasiswa penggerak pendidikan rakyat cita oke siap tentang eduprojek tadi ya bagaimana boleh yang udah berjalan nih dan juga kalau misalnya ide ya memang ini kita lagi saatnya mencari ide untuk solve beberapa problem yang ada di pendidikan khususnya lagi pandemi ini kayaknya banyak banget peluang-peluang ini untuk memberikan kontribusi konkretnya buat pendidikan kita kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu di beasiswa itu kan ini tentang dua pihak gitu ya akatnya teret 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 akatnya kewajiban dari penerima sama kewajiban dari raih citanya ini apa aja kalau bisa diperjelas oke sebelumnya teman-teman semua mungkin yang sekarang juga sedang nonton itu bisa cek informasinya di website raih cita ya di www.rahicita.id itu ada berkas pendaftaran ada cara daftarnya juga lengkap banget di sana panduannya ya ada panduannya juga atau cek di instagram juga udah ada termasuk di FAQ-nya juga ada tuh di highlight instagram ya teman-teman bisa lihat di sana nah ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi apa benefit yang didapatkan dari beasiswa ini nah dari beasiswa ini insya Allah ada uang per bulan selama satu tahun kemudian ada training kemimpinan training for trainer juga ada eksekutif mentoring begitu sesuai dengan bidang yang teman-teman minati atau apa ya proyek yang teman-teman itu akan laksanakan gitu ya karena itu nanti juga akan ada pendampingan di edu proyek gitu nah selain itu teman-teman juga bisa berkesempatan untuk berkontribusi di raih cita kayak gitu nanti akan ada program-program untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teman-teman semua nah untuk teman-teman yang kemudian diterima tentu wajib mengikuti ketentuan dari penerima manfaat apa aja gitu ya gabaran umumnya penerima manfaat itu harus terus ikut di dalam kegiatan kegiatan pelatihan yang diadakan gitu ya kemudian harus ikut juga di dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan nantinya secara rutin secara online karena kita masih belum tahu kapan pandemi ini berakhir gitu ya jadi ini dan juga pesertanya dari seluruh Indonesia gitu tidak ada batasan daerah jadi ini dilakukan secara online pendampingan edu proyek juga secara online jadi secara umum tadi adalah ikut kegiatan pelatihannya kemudian melaksanakan edu proyeknya dan bersedia untuk mengikuti pendampingan edu proyek dan yang ketiga itu mengikuti monitoring dan evaluasi secara rutin gitu nah kira-kira tiga itulah ya untuk kewajiban dari teman-teman nantinya sebagai penerima manfaat oke siap siap terima kasih atas jawabannya jadi itu ya teman-teman bagaimana benefit dan juga mungkin beberapa tanggung jawab ketika nanti mengurban amanah sebagai manfaat dari jadiswa pengerti pendidikan itu insya Allah berjalan satu tahun ya terakhir berarti ya kurang lebih satu tahun teman-teman semua lakukan yang terbaik dalam pendaftaran ini niatkan juga niat yang lurus gitu nanti memang ya kita sama-sama berharap bahwa yang menjadi penerima manfaat ini memang adalah orang-orang terbaik diantara orang-orang yang terbaik karena orang-orang itu sudah mencoba gitu jadi yang menerima manfaatnya adalah para pemenang dari orang-orang yang sudah menang menang dari apa menang dari melawan kemalasannya menang dari melawan rasa takutnya menang dari rasa kekhawatirannya karena apa karena dia sudah berani untuk mencoba jadi teman-teman semua ayo masih ada waktu insya Allah saya yakin lah ini teman-teman semua bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi dan bisa membuat perubahan ya oke si Fatur terima kasih banyak Fatur atas waktunya buat obrolan kita sekarang barusan ya buat teman-teman yang masih ragu yuk jadi semakin yakin buat daftar dan aku gak lelah-lelah mengingatkan nih buat teman-teman yuk segera daftar biasiswa penggerak pendidikan dari raihcita.id yang mana ini akan ditutup sampai tanggal 25 Desember 2020 untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 6 demikian terima kasih apabila ada salah-salah kata dari aku maupun Fatur aku minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di obrolan-obrolan lainnya